Kasian masih muda udah halo, daripada masih muda kalau kita ngantain orang masih muda kan nanya cepet tua Halo sahabat deonsu, selamat berjumpa kembali bersama mimin tentunya di channel youtube terupdate Yang setiap hari selalu membagikan informasi terbaru, kisah inspiratif dan sweet momen dari keluarga deonsu Hmm, semangat nyoo, iya dong, pasti dong Hai onmu, hai Hai Enggak, Mayu Eh, soto Padahal ini live dini hari, lanjutan live kemarin ya Lihatlah, wajah onyu tuh tidak ada ngantuknya sama sekali Saat malam ya, si pederan, saat malam semuanya, hai Ah, akibat kesel, akibat disini kebatuk jadi Onyu kan sempet batuk, biar penggembannya khawatir Onyu disini langsung ngasih tau alasan kenapa Onyu bisa batuk Karena keselek katanya, biar penggembannya nggak kuat Tapi ada juga sih, iPhone 13 Pro Max tuh kita nggak ada Atau iPhone 13 Pro Sepertinya para tim harus menyiapkan air minum atau air hangat gitu ya untuk Onyu Halo Ya, bantal beluk, kenapa? Cepat Onyu aku, udah tidak sabar mau sama Onyu lagi Ya tunggu sebentar ya, ntar lagi aku selesai, tinggal 40 menit lagi kok Ya, bantal beluk aku, udah nungguin aku nih Padahal Onyu disini bercanda Nanti ada haters yang bilang sama Onyu Onyu halu Kasian masih muda, udah halu Iya lah, daripada masih muda kalau kita ngatain orang masih muda Kan lagi cepet tua Dan masih muda halu Benar kata Onyu, mendingin halu Daripada suka nyinyirin orang Suka ngomongin orang Nanti cepet tua Lagi ribur sekolahnya guys Jadi gitu lah Ribur sekolah tetap digunakan oleh Onyu untuk hal-hal yang produktif Oke, ini mau dilanjutin Ayo gantaran sama Bunda aja Ayo ke tempat Bunda ya Dari-dari Dikit lagi bro Nggak, nggak tunggu Ya Baru aku mau gantaran sama Onyu disitu Sudah, mau gantaran sama bos Yaudah, gue nyanyi kelam disini Enggak, katanya disana Disana, John Lucu ya Terserah Onyu mau live dimana Di live ikon A B, C Terserah Onyu pokoknya Iya Aku tuh Angkuh Congkak Lupa daratan Ini gara-gara ada yang komen Ayah sombong ya Nggak pernah balas chat gitu ya Nggak pernah balas komentar Ayah dipancing-pancing ya Onyu mana katanya Onyu di rumah Oh, ini emoji R sayang pagi ini Oh Onyu emoji R dia pagi ini Ya Itu ya guys ya Koinnya masih ada Diskunnya juga banyak ya Itu ayah lagi texting Onyu Ketika ada yang bertanya Ayah Onyu mana Ayah langsung teringat sesuatu Harus memberikan semangat kepada anaknya Kalau chatnya Onyu Chatnya Onyu nggak dibalas sama ayah Kata ayah Onyu pasti gelisah Kepikiran sepanjang hari Karben ada acara live di Garut ya Hari ini atau besok Hari ini dan besok sayang Hari ini dan besok Makanya itu Kemarin itu ayah Nggak bisa menemani Onyu Karena ada kerjaan di Garut ya Gimana mereka nggak betah Punya bos yang dekat dengan staff Dan juga ramah suka bercanda Hai haters Serius amat hidup lu Padahal Onyu hanya bercanda Haters ini seperti badut Pantas untuk diketawain Yang menganggap segala sesuatu itu serius Dan si anak bujang Ini niatnya hanya bercanda Biar penggemarnya terhibur Pada saat Onyu lagi live Terdapat sebuah momen Saat Onyu tiba-tiba Menelepon seseorang Ternyata bukan seseorang Sesuatu Yaitu bantal guling Jadi ada percakapan di situ Onyu meminta bantal guling Untuk bersabar Karena Onyu masih live Sekitar 40 menit lagi Dan setelah 40 menit Onyu akan nyamperin Bantal guling di kamar Bantal guling ini merupakan Bantal guling kesukaan Onyu Dan Onyu hanya akan bisa tidur Kalau ada bantal guling itu Yang dibalas oleh bantal guling Yang ngomong Onyu sendiri juga I udah gak sabar Pengen dipeluk oleh Onyu Kata bantal gulingnya Ada haters yang komen Kasian si Onyu Hidupnya halu Halunya dimana guys Anak bujang dari dulu Emang serendom itu Bukan mengeluarkan kata-kata Yang memancing para penggemar Untuk tertawa Terbahagia Dengan candaan Yang sering dilontarkan Oleh Onyu pada saat live Dari Onyu itu satu Untuk menyenangkan Hati penggemar Kalau anda bilang Onyu ini halu Onyu itu gak perlu Halu-haluan Karena Onyu bisa dapetin Cewek tercantik Di luar sana Onyu tinggal pilih Karena ada banyak yang antri Untuk bisa dekat dengan Onyu Jadi Onyu tidak perlu Halu Banyak sekali Cewek-cewek cantik Di luar sana Yang antri Pengen mendapatkan hati Dari Onyu Dan ada juga wanita-wanita Di luar sana Yang sering Membayangkan Onyu Sebagai pacar mereka Sebagai kekasih mereka Onyu itu digilai Oleh para cewek-cewek Itu sudah pasti Makanya di setiap postingan Dari veteran Di berbagai sosial media Isinya itu pujian semua Onyu tambah glow up Apalagi dengan talenta Yang dimiliki oleh Onyu Itu sebagai nilai plus Bagi Onyu Dia punya value yang luar biasa Mana dengan kamu Para haters Value apa yang kamu miliki Value-nya Suka nyinyirin orang Suka ngomongin orang kan Maka Onyu candain balik Gak apa-apa Kalau saya halu Daripada suka Ngomongin orang Suka nyinyirin orang Nanti kamu cepat tua loh Itu kata Onyu Kedua Onyu selalu berusaha Untuk bikin penggemarnya Tidak khawatir Jadi pada setelah Terdapat sebuah momen Saat Onyu lagi batuk-batuk Biar penggemarnya Tidak khawatir Onyu perlu untuk Memberikan informasi Alasan kenapa Onyu batuk Aduh Ayu batuk Gara-gara keselat Karena kalau Onyu Gak mengungkapkan Alasannya Pasti penggemar Akan mengira Onyu lagi batuk Onyu lagi sakit Dan pasti ada rasa Khawatir yang luar biasa Dari penggemar Lewat pernyataan tersebut Onyu hendak memberitahu kita Jangan khawatir Onyu itu Baik-baik saja Onyu pun batuk Gara-gara keselat Ketiga Saat ada yang bertanya Ayah Onyu mana Ayah langsung chat Ayah langsung chat Anaknya Dapat sebuah momen sweet Yang terjadi Antara Ayah Ruben Dan juga Betran Pada saat itu Ada yang bertanya Ayah Onyu kemana Ayah pun langsung menjawab Oh Oh Onyu hari ini Ada JR Pagi ini Dan buru-buruan Dan Ayah pun langsung Terburu-buru Untuk mengambil handphone Kemudian chat Anaknya Karena sudah pasti Di handphone Ayah itu Sudah ada chat Yang dikirimkan oleh Onyu Untuk Ayah Dan Ayah disini Selalu khawatir Telat membalas chat Dari Putranya Karena Putranya Pasti akan khawatir Akan gelisah Sepanjang hari Makanya setelah ada Yang bertanya Ayah Onyu mana Ayah langsung sibuk Nanti ada live Kelanjutannya Percakapan Ataupun Komunikasi yang luar biasa Antara Ayah Dan Putranya Demikianlah Beberapa informasi menarik Kisah inspiratif Dan sweet moment Dari keluarga de Onsu Yang mimin Berhasil rangkum Dan bisa bagikan Kepada kalian Jangan lupa Untuk subscribe channel ini Biar kalian Tidak ketinggalan Update terbaru Dari keluarga de Onsu Sampai jumpa Di video berikutnya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa